Mirsa, dua pasien corona di Gorontalo berhasil sembuh dan mendapat sambutan hangat dari tim medis dan juga keluarga. Sementara di Nganjuk, Jawa Timur, pasien yang sembuh dari corona disambut tepuk tangan tetangga saat tiba di rumah. Sambutan hangat dan tepuk tangan diberikan pada dua pasien corona yang telah sembuh di rumah sakit Dr. Aloy Sabu, Gorontalo. Kedua pasien yang merupakan ibu dan anak ini diizinkan pulang setelah lebih dari dua minggu menjalani perawatan. Keduanya tercatat sebagai pasien pertama di Gorontalo yang berhasil sembuh dari virus corona. Pasien sembuh kemudian mendapat sertifikat dan surat sehat dari rumah sakit. Rasa syukur dan apresiasi diberikan pasien sembuh atas kerja keras tim kesehatan yang merawat mereka berdua. Jadi selamat disini saya mau berterima kasih bahwa saya sudah banyak mau direpotkan setiap waktu. Maka disini saya mau berterima kasih dan minta maaf apabila selama ini sudah banyak merepotkan ibu-ibu dan bapak-bapak disini. Semutan hangat juga diberikan para tetangga kepada Penny, pasien yang sembuh dari corona saat tiba di rumahnya di Kelurahan Begadung, Nganjuk, Jawa Timur. Para tetangga menyambut kepulangan Penny dengan bahagia dan penuh syukur. Semutan warga dibalas lambayan tangan Penny dengan penuh haru. Penny dinyatakan sembuh setelah 30 hari dirawat di rumah sakit umum daerah Nganjuk. Jadi sempat muncul kekhawatiran kalau pemulangan pasien ini berkejolak di lingkungan warga sebenarnya. Tapi alhamdulillah kami bisa mengkondisikan pemulangan baik, warga juga dapat membantu secara moral kepada pasien ini. Terjadilah hal seperti itu, jadi memang murni dari masyarakat, lingkungan itu akan bisa dicontoh di wilayah lain seperti itu. Terima kasih.